sehingga akhir-akhir ini mohon maaf ada orang yang cuman sekedar melakukan perkawinan pun tidak dia hanya mengikuti ajaran dayo melakukan seolah-olah mereka sudah sah salah satunya sebagai contoh adalah akad nikah tapi dia tidak melakukan proses perkawinan ini juga banyak seperti itu nah seharusnya bagaimana kita orang Jawa ya harus melakukan proses perkawinan proses perkawinan yang benar disitu ajaran Jawa mengajarkan bagaimana kita menghormati dan menghargai wanita jadi wanita itu tidak dibeli tidak ada transaksi dengan nilai rupiah 100 ribu tunai sah atau 1 juta tunai sah itu tidak dikenal di dalam budaya Jawa rahayu para pemirsa raket prasojo tv channel yang kami hormati selamat berjumpa kembali dalam kegiatan yayasan raket prasojo lembaga pengkajian pelestarian dan pengembangan budaya nusantara nah para pemirsa saat ini bagi masyarakat Indonesia yang khususnya masyarakat budaya Jawa saat ini sedang ramai orang punya kegiatan yaitu terutama mantenan atau upacara-upacara perkawinan nah ketika kita bicara upacara perkawinan ada sebuah keprihatinan satu adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba memutarbalikkan kata seolah-olah kata kawin itu sesuatu yang kotor sesuatu yang rendah dan mereka mengangkat kata nikah ini disadari atau tidak ini merupakan sebuah suatu penggiringan mindset mendowngrade budaya Jawa seolah-olah lebih inah lebih rendah dibandingkan dengan budaya Arab padahal kalau kita lihat esensinya maknanya kata nikah ini artinya adalah sek interkrus atau penetrasi dan ini lebih cenderung suatu kegiatan yang kalau dibicarakan secara publik sangat sangat apa tidak pantas orang Jawa bilang saru tetapi kalau kata kawin ini dari bahasa Jawa kuno dari kata kawin artinya boyong itulah sebabnya di dalam budaya kita adanya adalah prosesi perkawinan prosesi perkawinan adalah sebuah prosesi bagaimana seorang laki-laki mau memboyong seorang wanita untuk dijadikan istrinya itulah namanya prosesi perkawinan dari kata dasar kawin artinya boyong sehingga di dalam undang-undang negara kita itu pun adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu adalah undang-undang perkawinan bukan undang-undang pernikahan ketika budaya kita terjadi desakralisasi dampaknya luar biasa dampak yang paling nyata adalah adanya demoralisasi juga ada desakralisasi demoralisasi moral kita turun sehingga menjadikan anak-anak muda kita generasi muda kita juga mengalami benar-benar demoralisasi ini yang perlu harusnya kita sadari dan kita waspadai sehingga selain adanya demoralisasi dampak dari desakralisasi perkawinan saat ini terjadinya peningkatan angka perceraian saya pernah membaca sebuah survei saat ini angka perceraian di kota-kota besar seperti Jakarta itu mencapai 27-30% berarti apa dari 10 orang melakukan prosesi perkawinan ini paling tidak 3 orang itu mengalami perceraian kota-kota menengah ini angka perceraian mencapai kurang lebih 22-25% kota-kota kecil ada yang antara 10-15% angka perceraian dan dari angka-angka tersebut data-data yang ada kabupaten malang nomor 2 se-Indonesia setelah Indra Mayu karena itulah Yayasan Reket Prasejo pernah mengadakan seminar tuah pengantin untuk meminimalisir angka perceraian dalam seminar seminar tersebut bisa disimpulkan adanya desakralisasi prosesi perkawinan banyak sekali yang dibahas di situ nah saat ini kita akan mencoba fokus membahas adanya desakralisasi prosesi perkawinan khususnya semakin langkanya dukun manteng sekaligus ini kita menguatkan dari video kita yang terdahulu satu tentang tuah pengantin dua tentang siapakah dukun itu dalam video tersebut sudah kita jelaskan makna dukun adalah spesialis walaupun saat ini juga ada degradasi tentang budaya Jawa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mendegradasi kata dukun di dunia medis dukun dikontroversikan dengan dokter dan bidan seolah-olah dukun menjadi tokoh antagonis bidan dan dokter menjadi tokoh protagonis padahal dukun adalah asli warisan lelur kita dukun artinya spesialis sehingga di dalam kasana budaya Jawa ada dukun manten maksudnya apa orang yang spesialis manten ada dukun bayi orang yang spesialis bayi ada dukun sapi orang yang spesialis tentang sapi ada dukun pari yang spesialis tentang pari dan lain sebagainya ini menandakan apa peradaban kita ini sudah maju peradaban lelur kita sudah maju dan dalam segala lini kehidupan kita punya tenaga ahli sehingga tidaklah heran jika kerajaan majapahit mampu menguasai dunia karena segala lini kehidupan disitu semuanya terakomodasi tetapi setelah ajaran lelur kita terjadi desakralisasi terjadi degradasi akhirnya apa kita terpuruk bahkan semenjak adanya datangnya ajaran dayok tidak ada peradaban yang tercatat di dalam perjalanan bangsa kita kecuali hanya peninggalan kuburan peninggalan dari ajaran dayok tidak lebih hanya sekedar kuburan tidak ada peninggalan peradaban lain coba bandingkan ketika sebelum ajaran dayok datang banyak peninggalan peninggalan yang merupakan indikator majunya peradaban lelur kita sangat memprihatinkan sekali sehingga kalau ada orang yang teriak teriak dengan datangnya ajaran dayok ini orang jauh menjadi lebih baik kata siapa coba lihat fakta sejarah yang tidak bisa kita bantah setelah datangnya ajaran dayok peninggalan mereka cuma kuburan tidak ada peninggalan lain yang merupakan indikasi peradaban nah sekarang kita akan fokus bicara tentang dukun manteng kapan kapan kita bisa bicara dukun bayi dukun dukun bayi pernah kita angkat dukun sapi dukun pari jadi pada zaman dulu itu orang yang mendapatkan predikat dukun itu suatu kehormatan nah saat ini gara-gara ada penggiringan mindset dukun itu menjadi sesuatu yang negatif kadang-kadang orang kan kalau dipanggil dukun kadang-kadang tersinggung karena dia enggak paham karena kita akan bicara dukun manteng ini akan kita buka dengan bowo nyidam sari nyidam sari itu maknanya orang yang kasmaran nyidam ya nyidam sari itu memang mohon maaf sari itu esensi tubuh manusia esensi kehidupan manusia orang nyidam sari menggambarkan bagaimana sepasang kekasih yang mau nyidam sari yang mau saling apa namanya bertali kasih ini akan dibawakan oleh Pak Sunarto silahkan Pak Sunarto bowo nyidam sari sak tembangi doh mong ayu papu jan nengah hati kuyong yene wong nandan has moro tentak pasi ni di hayu te wajah wajah ak Walas somring wakmami Besuk kapan kadegahan Cecerlan wong ayuh Umpamak nona kodo Tanpo prau sasa doroten pepetri Nyidam saryas Nyidam sari Nyidam sari Nyidam sari Janji prasetya ning hati Tahan sakuman tenning netro rinoso Keroso rasa ning riyo Mitra sa cagat royo Kaili ngono Ukeran samotro Orang ilang memanisi hadu Dati hati selawase Nalikoniro indalu Hatiku Lam lamansiro wong ayuh Nganti mati Orang bakal Lali Lakai lintangi melaku Rahayu 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 Nah, para pemirsa Demikian tadi Yang dibawakan oleh Pak Sunarto Ini Purnawirawan Tapi suaranya Dalang kalah Menangkung Nah, para pemirsa Kita kembali Kita bahas tentang Dukun manten Saat ini Sudah begitu langka Kita mencari Dukun manten Atau perangkali Sudah tidak ada Dalam berbagai Prosesi Prosesi perkawinan Ini Seringkali Perias sekaligus Dukun manten Walaupun itu sebenarnya tidak layak Akhirnya banyak orang Yang kena Walate Atau kena tuah pengantin Banyak sekali Yang terjadi Di tuah pengantin tadi Salah satunya Imbasnya adalah Perceraian Tingginya angka perceraian Bahkan Tingginya juga Angka perselingkuhan Karena imbas dari tuah pengantin Jadi rumah tangga rusak Rumah tangga rusak ini Bisa juga si pengantinnya Bisa juga adalah Orang yang datang Di prosesi perkawinan tadi Bisa juga Imbasnya terhadap Si Perias yang nyambi Jadi dukun manten Ini yang Banyak orang Barangkali sering melihat Fakta di lapangan seperti itu Tapi tidak menyadari Karena itu merupakan dampak Dari tuah pengantin Karena Adanya Adanya Desakralisasi Prosesi perkawinan Dan Salah satunya adalah Tidak adanya Dukun manten Seringkali Seringkali Diri Bahkan ada kali Mohon maaf Kadangkala ada Tidak Seringkali Seringkali Di hormati Karena itu memang fenomena Alam Yang tidak bisa dipungkiri Di video kita ada Kita bicara tentang Bangwandu Kalau siang Ibaratnya adalah Laki-laki Kalau malam Ibaratnya adalah Feminin Atau wanita Tetapi bagaimana Kalau Terontong-terontong bangbangwetan Ataupun Surup Ini kan gambaran Wandu Kalau bangbangwetan adalah Jiwa wanita Di tubuh pria Tapi kalau Surup Itu adalah jiwa pria Di tubuh wanita Ini fenomena alam Yang tidak bisa dipungkiri Walaupun di dalam Ajaran Dayo ini Dimusuhi Wandu itu Sehingga ketika saya Ketemu dengan ketua Iwayu Ikatan waria Jogja Wanita bukan Pria bukan Ini kita Ngobrol Nyambung Bahkan akhirnya Para waria-waria Di Jogja itu Ngundang kita Untuk memberikan Pembinaan Budaya Jawa menghormati Waria Bukan sesuatu yang Hina gitu Perkara ajaran Dayo Mendikriskriminasikan Pandu ya Itu mereka Karena memang tidak Lahir disini Ajaran Dayo Nah Sehingga Ketika seorang waria Atau banci Menjadi pria semanten Pun sebenarnya tidak Ada masalah Tetapi Yang tidak diperbolehkan Adalah menjadi dukun manten Dukun manten Itu ada Ada Kriterianya Tersendiri Nah selain dukun manten Harus melalui Prosesi perkawinan Yang benar Sehingga Akhir-akhir ini Mohon maaf Ada orang yang Cuma sekedar Melakukan Perkawinan pun tidak Gitu loh Dia hanya mengikuti Ajaran Dayo Melakukan Seolah-olah mereka Sudah sah Salah satunya Mbaknya Sebagai contoh Adalah Akad nikah Tapi dia tidak Melakukan prosesi Perkawinan Ini juga banyak Seperti itu Nah seharusnya Bagaimana Kita orang Jawa Ya harus melakukan Prosesi perkawinan Prosesi perkawinan Yang benar Disitu Ajaran Jawa Mengajarkan Bagaimana kita Menghormati Dan menghargai Wanita Jadi wanita itu Tidak dibeli Tidak ada Transaksi Dengan nilai Rupiah 100 ribu Tunesah Atau 1 juta Tunesah Itu tidak dikenal Di dalam budaya Jawa Harus melakukan Proses perkawinan Sehingga Kalau Terjadi Jual-beli Ya mohon maaf Yang pertanyaannya adalah Kalau Anda Punya anak perempuan Apakah Anda Relah Anak Anda Dibeli Walaupun Taruh 100 ribu Atau 1 juta Setelah dibeli Kalau dianggap Bersalah Dari pihak laki-laki Boleh dipukul Kira-kira Kalau Anda Punya Anak laki-laki Apa Anak perempuan Apakah Anda Relah Anak Anda Dibeli Dan boleh dipukul Coba Renungkan Karena itu Bagi yang Merasa Usuai Beragama ini Silahkan saja Tetapi Kalau Anda Tetap Sebagai orang Jawa Seharusnya Anda Tetap melakukan Proses perkawinan Hormatilah Wanita Karena Ajaran Jawa Cenderung Sangat mengurutim Wanita Karena antara Pria dan wanita Adalah sesuatu Yang tidak bisa Dipisahkan Sehingga Ajaran Jawa Adalah ajaran Siwa Buddha Siwa itu Angkasa Buddha itu Bumi Siwa Buddha Adalah Lingga Yoni Lingga Tanpa Yoni Tidak ada artinya Planangan Tanpa Pawadunan Tidak ada artinya Pawadunan Tanpa Planangan Juga Tidak ada artinya Karena Itu adalah Merupakan Simbol Penciptaan Lingga Yoni Adalah Simbol Tuhan Simbol Penciptaan Semua makhluk hidup Berasal dari Lingga Yoni Manusia jelas Lingga Yoninya Tumbuhan Apa namanya Binatang jelas Lingga Yoninya Bahkan tumbuhan pun Berasal dari Lingga Yoni Saya jadi teringat Suargi guru saya Di Semeru Beliau itu Bertapa Berhari-hari Tidur Di Tidur di bawah Pohon Kopi Hanya ingin Mendapatkan Ilmu tentang Lingga Yoninya Tumbuhan Yaitu Pohon Kopi Bagaimana Serbuk Sari Itu Membuahi Putih Sari Ini Lingga Yoni Karena Siapapun Di dalam Ajaran Jawa Diajarkan Tidak boleh Dolanan Lingga Yoni Siapapun Yang Dolanan Dolanan Itu Bahasa Indonesia Mempermainkan Main-main Siapapun Yang Dolanan Lingga Yoni Pasti Hidupnya Sengsara Entah Sengsara Secara Ekonomi Entah Sengsara Dalam Ragawi Sakit-sakitan Karena Lingga Yoni Adalah Simbol Penciptaan Simbol Tuhan Karena Itulah Perlunya Kita Kembalikan Mensakralkan Kembali Prosesi Perkawinan Nah Ini Supaya Gayeng Para Pemerintah Silahkan Nanti Di kolom Komentar Kondotakon Yang Di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo Siapa Dulu Yang Mau Kondotakon Bunani Rahayu Rahayu Tadi Dikatakan Bahwa Angka Perceraian Terutama Kabupaten Malang Nomor Dua Setelah Indraman Itu Karena Kurang Sakrana Sebuah Perkawinan Dan Ini Juga Dampak Daripada Dukun Manten Yang Tidak Difungsikan Terus Kemana Dukun Manten Itu Ataukah Memang Dalam Prosesi Itu Yang Punya Gawih Itu Tidak Mengerti Manut Pada Yang Rias Atau Bagaimana Nah Kalau Toh Itu Memang Dukun Manten Sangat Menentukan Dalam Sebuah Perkawinan Yang Langgeng Katakan Sepertinya Perlu Diadakan Seperti Sosialisasi Pada Masyarakat Yang Menjelang Mereka Itu Meng Mengawinkan Putrinya Saya kira Seperti itu Sementara Terima kasih Rahayu Ada yang Nambah Mas Johnny Sama Bu Johnny Mau Nambah Silahkan Kemarin Sudah Melakukan Proses Perkawinan Belum Nah Ini Yang Mau Saya Tanyakan Dulu Kan Kita Masih Muda Kan Mikirnya Yang Simple Simple Aja Gitu Berarti Kemarin Mbaknya Dibeli Sama Mas Johnny Enggak Kalau Di kita Enggak Ada Dua Sudipat Yang Yang Berbeda Yang Di dia Lebih Cenderung Ke Yang Pragmatis Kalau Di Saya Ada Isil aja Pamit Ke Leluhur Dulu Yang Ini Oba Jari Seperti Gitu Lanjut Terus Prosesinya Itu Enggak Enggak Maksudnya Kan Ada Siraman Ada Itu Enggak Ada Romo Terus Gimana Itu Tayu Mbak Siapa Namanya Saya Tahunnya Budoni Ita Mbak Ita Dua dulu Ini Dari Bunani Dukun Manten Kemana Memang Dukun Manten Sekarang Langkah Dulu Dukun Manten Itu Biasanya Adalah Sesepuh Kampung Jadi Dukun Manten Itu Enggak Sembarangan Orang Dulu Itu Adalah Sesepuh Kampung Sarat Dukun Manten Itu Juga Ada Saratnya Satu Orang Yang Sudah Tua Sudah Mampu Mengendalikan Napsunya Loh Loh Kalau Dia Belum Mampu Mengendalikan Napsunya Loh Terus Ngapain Dia Mempertemukan Napsu Penganten Itu Kan Punya Napsu Apalagi Masih Muda Itu Kan Mangah Mangah Nah Kalau Dia Belum Bisa Mengendalikan Napsunya Tidak Boleh Jadi Dukun Manten Dukun Manten Ini Biasanya Laki-laki Perempuan Nah Laki-laki Itu Tentunya Ketika Pasangannya Ini Sudah Luas Luas Itu Kalau Bahasa Kerennya Menopaus Jadi Kalau Perempuan Belum Menopaus Tidak Bisa Jadi Dukun Manten Nah Kalau Masih Muda Itu Kan Rata-rata Masih Mentruasi Ini Tidak Bisa Jadi Dukun Manten Kalau Banci Bagaimana Pak Banci Juga Tidak Mentruasi Banci Juga Tidak Bisa Untuk Jadi Dukun Manten Karena Dukun Manten Tadi Salah Satunya Saratnya Adalah Dia Kalau Perempuan Sudah Menopaus Sudah Luas Orang Jabilang Nah Laki-lakinya Kalau Jadi Dukun Manten Ini Istrinya Juga Harus Sudah Menopaus Pasangan Hidupnya Nah Yang Kedua Dukun Manten Itu Tidak Pernah Bercerai Nah Kalau Seseorang Itu Pernah Bercerai Ya Tentunya Dia Tidak Bisa Jadi Dukun Manten Dalam Dalam Artian Apa Loh Dia Sendiri Tidak Bisa Jadi Contoh Kok Loh Dia Kan Harus Mampu Jadi Contoh Satu Mampu Mengendalikan Napsunya Sehingga Dia Bisa Mempertemukan Dua Napsu Kedua Dia Sudah Laku Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Dia Tidak Pernah Bercerai Hidupnya Rukun Damai Harmoni Suruh Matangganya Nah Ketika Saat Ini Banyak Sesepu Sesepu Kampung Saat ini Kan Mau Hilang Karena Tergantikan Apa Namanya Dengan Apa Satu Hilangnya Dukun Manten Itu Karena Ada Penertiban Ambitrasi Sekarang Kita Cari Sesepu Kampung Atau Tetua Kampung Itu Tidak Ada Adanya Sekarang Kasun Kasun Masih Muda Muda Kadangkala Itu Yang Pertama Yang Kedua Kalau Kasun Satu Dusun Orang Jawa Dalam Adminrasi Masyarakat Itu Ada Kasun Ada Duku Duku Itu Di Bawah Dusun Nah Sekarang Tetua Tetua Duku Pun Juga Hilang Karena Kadangkala Orang Yang Ditua Kan Sekarang Bergeser Bergeser Ke Toko Agama Sehingga Tetua Kampung Pun Hilang Sekarang Nah Toko Agama Ini Cenderung Juga Tidak Memahami Tentang Budaya Saat Ini Saya Sangat Perhatikan Sekali Banyak Sekali Toko Toko Agama Yang Suka Cerama Dia Tidak Paham Budaya Tapi Kadangkala Dia Bicara Budaya Akhirnya Malah Merusak Budaya Sehingga Saya Ajak Wahai Para Toko Agama Yang Suka Cerama Ayo Kita Disiplin Ilmu Kalau Anda Tidak Tahu Tentang Budaya Jawa Jangan Bicara Budaya Jawa Daripada Anda Merusak Budaya Anda Sendiri Budaya Bangsa Anda Sendiri Ilmu Kalau Anda Tidak Bicara Budaya Budaya Seperti Halnya Apa Mohon Maaf Kita Semua Yang Pernah Belajar Agama Bahkan Saya Di Sumatera Barat Cukup Lama Saya Tapi Saya Tidak Mau Bicara Tentang Agama Kenapa Karena Saya Mengakui Yang saya Pelajari Bukan Agama Kita Harus Disiplin Ilmu Disitu Tapi Biasanya Yang Sering Tidak Disiplin Ilmu Mereka Yang Toko Agama Kadang-kadang Mereka Ingin Tampil Perfect Di Depan Umatnya Dia Ingin Tampil Semuanya Serba Tahu Serba Bisa Padahal Dia Tahu Dia Tidak Bisa Ayo Kita Disiplin Ilmu Nah Itu Tadi Tentang Dukun Yang Kita Harus Paham Betul Jadi Tidak Sembarangan Jadi Dukun Kalau Dukun Semakin Langka Tadi Pertanyaannya Bunani Perlukah Kita Sosialisasi Saya Kira Perlu Seperti Waktu Kita Belum Rekaman Tadi Nanti Suatu Saat Kita Akan Rancang Kita Adakan Seminar Kita Adakan Sosialisasi Judulnya Dukun Manteng Ini Demi Siapa Demi Bangsa Supaya Tidak Supaya Berhenti Kita Mencoba Sedikit Demi Sedikit Supaya Apa Misalnya Kita Menghadapi Desakralisasi Prosesi Perkawinan Kita Kembalikan Kesakralan Tentang Prosesi Perkawinan Demi Bangsa Ini Supaya Juga Menghentikan Selain Desakralisasi Perkawinan Juga Kita Menghentikan Tentang Demoralisasi Pada Anak-anak Keturunan Kita Supaya Moral Kita Kembali Pada Moral Tentang Budi Pekerti Luhur Demi Bangsa Ini Sehingga Nanti Para Pemirsa Yang Ingin Belajar Jadi Dukun Manten Pokoknya Sarannya Itu Satu Laki-laki Sepasang Suami Istri Yang Istrinya Sudah Luas Atau Sudah Menopaus Kalau Memahamanya Mohon maaf Kalau Untuk Sekedar Pengetahuan Contoh Ini Mas Donnie Sama Istrinya Kan Belum Menopaus Apakah Tidak Boleh Belajar Boleh Tetapi Tidak Boleh Praktek Jadi Dukun Manten Pengetahuan Boleh Nanti Kalau Mbak Itanya Sudah Menopaus Baru Boleh Praktek Jadi Dukun Manten Dukun Manten Keren Dukun Itu Spesialis Soalnya Kita Akan Munculkan Kembali Nanti Kita Akan Semenar Khusus Dukun Manten Dan Kalau Perlu Kita Adakan Pembelajaran Dukun Manten Tapi Itu Saratnya Sepasang Suami Istri Yang Tidak Pernah Bercerai Tidak Pernah Bercerai Kalau Masih Mentorasi Perempuannya Cukup Untuk Pengetahuan Saja Kalau Perempuannya Masih Mentorasi Kalau Perempuannya Sudah Tidak Mentorasi Boleh Praktek Jadi Dukun Manten Menorasi Pak Gino Mau Menorasi Silahkan Jadi Dukun Manten Sebagai Orang Wanita Yang Belum Pernah Cerai Tapi Kalau Kita Dipisahkan Dalam Cerai Meninggal Gimana Oh Itu Boleh Boleh Makasih Karena Kalau Kematian Itu Puan Bukan Genda Manusia Jadi Kalau Ada Perempuan Sudah Menopaus Sudah Luas Terus Dia Jadi Janda Atau Tetap Janda Atau Menikah Lagi Tapi Yang Kemarin Itu Suaminya Meninggal Dunia Itu Boleh Jadi Dukun Manten Karena Kematian Kematian Itu Genda Alam Bukan Genda Manusia Terus Pertanyaannya Mbak Ita Tadi Kemarin Belum Pernah Melakukan Prosesi Perkahwinan Cuman Pakai Ajaran Dayo Saja Cari Simpel Ya Untung Untungan Kemarin Mbak Ita Tidak Dibeli Tidak 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 Sistem Beli Karena Kalau Ajaran Dayo Satunya Sistem Beli Beli 100 Ribu Tunai Sah Nah Kalau Mbak Ita Kemarin Itu Belum Prosesi Perkahwinan Kalau Kepingin Ini Ada Namanya Polokromo Binangun Nah Kebetulan Kita Minggu Besok Minggu Kelihuan Kita Akan Adakan Polokromo Binangun Ada Salah Satu Anggota Kita Yang Kepingin Nganyari Perkahwinan Tanggal 20 Di Sini Ada Polokromo Binangun Nah Polokromo Binangun Ini Kalau Secara Pakem Kita Mencoba Menggali Dari Cerita Dewi Sakuntala Nah Kalau Prosesi Yang Bener Pakem Siapa Pakem Pakem Partokromo Partokromo Itu Melibatkan Seluruh Negara Besar Besaran Kalau Masyarakat Kita Ya Bukan Sak Negara Tapi Sak Kampung Itu Prosesi Polokromo Sehingga Pada Zaman Dulu Itu Biasanya Namanya Panggih Itu Penganten Laki-laki Calon Penganten Laki-laki Itu Keliling Kampung Dan Biasanya Lewat Punden Disitu Melakukan Ritual Di Punden Sebelum Akhirnya Sampai Ke rumah Penganten Perempuan Untuk Prosesi Perkawinan Lebih lanjut Yaitu Panggih Meminta Doa Ritual Pada Leluhur Disitu Kebunden Punden Tadi Sekaligus Merupakan Pengumuman Ke Masyarakat Diumumkan Doni Ini Calon Suaminya Mbak Ita Pengumuman Ini Polokromo Dalam Artian Partokromo Melibatkan Sak Kampung Satu Desa Kalau Cerita Partokromo Ini Melibatkan Semum Sak Negoro Ini Kepakem Partokromo Ini Kalau Yang Hafal Wayang Partokromo Dalam Cerita Lakon Lain Harjuno Wiwoh Partokromo Cerita Tentang Harjuno Wiwoh Ini Cerita Sakral Saya Pernah Waktu itu Menjelang Pelantikannya Bupati Malang Pak Rindra Saya Kebetulan Ikut Teribat Disitu Terus Kita Adakan Waktu itu Harjuno Wiwoh Di Gedung Pindad Nah Waktu itu Gusti Kanjeng Ratu Itu Sempat Dawuh Ke Saya Gusti Kanjeng Ratu Galuh Suargi Loh Patrimo Ini Acaranya Pak Gelarannya Arjuno Wiwoh Itu Sakral Biasanya Pemainnya Meteng Loh Ternyata Bener Sakral Pak Gelaran Arjuno Wiwoh Itu Ya Perempuan Bu Sehingga Cerita Wayang Harjuno Wiwoh Atau Partokromo Ini Biasanya Hanya Boleh Digelar Ketika Memang Upacara Perkawinan Tidak Boleh Sembarangan Nanti Ada yang Meteng Ada yang Hamil Dan Maksudnya Hamil Ini bukan Hamil Yang ada Suaminya Kalau Hamil Ada Suaminya Hal Wajar Orang Tidak Bisa hamil Malah Bingung Kemarin Jauh Jauh Dari Cilacep Kesini Konsultasi Supaya Pengen Hamil Saya Dengar Sekarang Sudah Sudah Positif Hamil Saya Ikut Senang Jauh Jauh Dari Cilacep Kesini Kalau Suami Istri Hamil Memang Yang Diinginkan Nah Kalau Ini Tidak Sehingga Cerita Harjuno Wivoh Atau Partokromo Jangan Digelar Ketika Bukan Untuk Prosesi Perkawinan Nanti Ada Yang Hamil Laki Lakinya Ada Tapi Bukan Suaminya Ini Juga Cerita Saya Jadi Teringat Daunya Suargi Gusti Kanjeng Ratu Galuh Gencono Jadi Kembali Ke pertanyaan Mbak Ita Tadi Kalau Kemarin Belum Melakukan Prosesi Perkawinan Silahkan Boleh Dengan Polokromo Binangun Biayanya Tidak Mahal Karena Itu Orang Jawa Ngatakan Sederhana Cilimen Tidak Mahal Kalau Yang Mahal Yang Partokromo Tadi Yang Bener Polokromo Agung Atau Arjuno Wiboh Cilimen 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 Sehingga Biayanya Tidak Mahal Dan Orang Jawa Tidak Ada Tukar Cincin Tadi Barusan Kita Bahas Kalau Tukar Cincin Tidak Masuk Akal Kenapa Karena Jari Laki Laki Dan Perempuan Tidak Sama Kalau Tukar Cincin Yang Dipakai Perempuan Diberikan kepada laki-laki, yang dipakai laki-laki diberikan ke perempuan kan tukar itu gak mungkin, karena jarinya masih beda di dalam tradisi Jawa adanya adalah paningset ya sama cincin, kalpiko tapi bukan tukar jadi nanti dibawakan oleh dukun manten ya terus cincinnya si perempuan dipakai oleh laki-laki, yang memakai nah cincin yang dipakai untuk laki-laki, yang memakai perempuannya singsetan, paningset bukan tukar cincin sehingga ini mohon maaf terutama teman-temannya Pak Narto Pak Narto ini juga setelah purna, tugas ini kan nyambi MC seringkali keliru, para MC itu liru kalpiko, gak bisa tukar cincin logika saja ini jadinya laki-laki sama perempuan gak sama bagi para pemerintah yang seperti Mbak Ita dan Mas Doni ingin Polokromo Binangun silahkan kita bantu kita beri arahan bagi yang masih muda-muda setelah paham tentang makna perkawinan sehingga di dalam video kita kan ada judulnya wanita cerdas pasti minta dikawin karena kawin itu artinya boyong prosesi perkawinan adalah prosesi seorang laki-laki yang ingin memboyong wanita untuk dijadikan istrinya prosesinya sangat terhormat perempuan dihormati tidak dibeli tidak ada nilai-nilai transaksional disitu sehingga nantinya akhirnya kalau perempuan dianggap salah boleh dipukuli gak boleh kenapa? karena garwo garwo itu si garani nyowo kan gak mungkin si garani nyowo dipukuli ketika ada suatu kesalahan ya wajarlah namanya rumah tangga tapi gak sampai dipukul saling mengasih nah ini Ibu Nani sudah saya jawab Mbak Ita sudah ada lagi pertanyaan silahkan atau gak? silahkan mau tanya lagi terus kaitannya sama tuah manten tadi lorumu oh iya dengan tidak adanya prosesi itu apa terkena tuah manten oh iya kalau ketika orang tidak melakukan prosesi perkawinan apakah kena tuah penganten? ini bisa ya bisa tidak ketika seseorang dia tidak melakukan proses perkawinan tapi dalam perjalanannya dia ada sebuah sadar diri terus dia melakukan dengan cara-cara prosesi perkawinan nah prosesi perkawinan kan tadi ada dua ada kromo gandarwo seperti Dewi Sakuntala kromo gandarwo kromo itu sesuatu yang kromo sesuatu yang disucikan sesuatu yang dimuliakan gandarwo itu demit maksudnya pada demitan yang tahu cuma beberapa pihak kalau kromo agung ini tadi melibatkan banyak orang gambarannya adalah partokromo atau arjuno biwohu nah sehingga bagi orang yang kemarin tidak melakukan prosesi perkawinan ini bisa yang tadi misalnya kromo gandarwo tadi yang mengetahui yang biak-biak tertentu saja terus setelah itu ada pemahaman tentang perkawinan yang benar karena ketika bicara perkawinan kan gak cuma sekedar prosesi saja tetapi dalam keberlanjutannya harus memahami tentang esensi perkawinan ketika seseorang berumah tangga memahami tentang esensi perkawinan tentu ini adalah sebuah apa namanya ikatan perkawinan dan harus diingat secara moral secara budaya bahkan secara undang-undang disebutkan perkawinan adalah seseorang dengan sengaja mengikatkan diri pada lembaga perkawinan secara moral ya secara budaya terus dikuatkan secara undang-undang esensinya sama seseorang menyatakan diri dengan sengaja mengikatkan diri pada lembaga perkawinan jadi tidak ada perkawinan itu tidak sengaja itu tidak ada walaupun dia dijodohkan saya tidak senang saya dijodohkan orang tua tapi kan tetap sengaja kan tidak mungkin perkawinan kok tidak sengaja itu kan padahal sengaja nah kalau sengaja tentu harus didasari kesadaran ini banyak sekali mohon maaf orang-orang yang belum dewasa bukan soal umur ini tidak ada kesadaran disitu padahal jelas secara moral secara budaya bahkan secara undang-undang dengan sengaja saya mengikatkan diri pada lembaga perkawinan tentu disitu ada kewajiban-kewajiban karena disitu dengan kesengajaan nah kalau dalam rumah tangga memahami esensi perkawinan hak dan kewajiban suami istri tentunya akan damai tetapi kalau esensi perkawinan ini tidak mereka pahami tidak mereka sadari tentunya bagakan neraka ner itu tujuan neraka adalah kakak atau berlebihan tujuannya berlebihan wah ekspektasi istri saya itu harus begini 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 begono begono ternyata kok perempuan ini gak sama dengan dengan ekspektasi saya gegeran neraka si perempuan juga gitu ekspektasi saya laki-laki itu begini-begini kok ini gak seperti itu akhirnya menjadi neraka karena ambisi yang berlebihan nih udah mbak Ita atau gantian mas Doni mau tanya atau mau ada usul oh pak Narto silahkan rahayu rahayu sesuai dengan tema malam ini yang diangkat yaitu masalah dukun mantan kita semua tentunya sudah tahu apa sih tugasnya dukun mantan yang jelas adalah memimpin prosesi temu mantan dari awal sampai akhir nah pertanyaan saya di dalam prosesi temu mantan itu ada yang namanya liru kembar mayang nah zaman saya dulu jadi mantan yang namanya bikin kembar mayang itu gak sembarangan jadi diawali dengan tiraka dulu kemudian malam itu kalau bahasa jawanya itu dilei besoknya ada acara yaitu nebus kembar mayang nah di zaman sekarang ini yang namanya bikin kembar mayang itu sambil guyonan santai dan anak-anak masih kecil-kecil yang bikin yang penting bisa merakit janur dan lain-lain nah itu bagaimana kira-kira seperti itu terima kasih terima kasih rayu rayu mas Joni mau nambah sekalian biar dua orang nambah enggak mogo malu bertanggak sesat jalan oke ini tema diskusi yang bagus ini menurut saya ini terkait pengkajian ya pak ya pengkajian budaya harapannya dengan ada pembahasan seperti ini bisa menumbuhkan yuk kita semua kembali untuk berkesadaran itu poin pentingnya disitu nah apalagi seperti yang dijitakan istri saya tadi bagaimana makna dalam sebuah perkawinan itu sendiri kan nah ini enggak enggak hanya menurut-menurut saya enggak hanya selesai sampai di esensi perkawinan itu mencari hari baik dan blablabla sudah yang akhirnya sah secara lembaga keagamaan akhirnya disertifikasi oleh negara nah artinya enggak sesimpel itu kalau saya mencermati apa yang disampaikan oleh Romo Strimo nah disini ada yang lebih jauh lebih adiluhung value-nya jauh lebih adiluhung lingga yoni jadi disitu ada manifestasi untuk penciptaan hal yang sederhana dari proses itu sel sperma dan sel telur nanti akhirnya layarlah si cabang bayi itu contoh kecil tapi artinya enggak sesimpel itulah ada proses ekstasi juga ya disitu itu adalah salah satu puncak spiritualitas karena terkait bahasanya lingga yoni kalau ini di break down ya saya sih dengan hanya mencari hari baik ini justru muncul pertanyaan yang ada di saya kenapa kok gitu ya secara kalender Jawa yang notabene dulu ada pernah beberapa perubahan ini kan kajian secara data-data empiris yang artinya secara awal nah untuk mengubah itu kan harus ada data empiris yang ada metodologinya untuk mengubah itu nah ketika hal ini artinya dari yang awal berarti kan sudah enggak relevan nih apa ada apa ada yang baruan seperti itu nah ketika ini apa artinya sudah enggak benar termasuk bagaimana menentukan hari perkawinan itu itu pun juga salah nah akhirnya nanti melahirkan bibit akhirnya kan seperti itu ini perlu dikaji lebih dalam lagi menurut saya karena apa harapannya rakat prasa Johnny memberikan ruang aktualisasi untuk teman-teman semua untuk kembali berkesadaran kan seperti itu sudah seperti itu makasih rayu rayu mas Johnny ini supaya jawabannya urut mas Johnny dulu yang boleh dijawab ketika bicara tentang kesakralan saat ini memang ada desakralisasi budaya nusantara enggak cuma Jawa sebenarnya desakralisasi ini dalam hal ini yang kita bahas adalah adanya desakralisasi prosesi perkawinan benar yang dikatakan mas Johnny tadi ketika bicara prosesi perkawinan itu tidak yang sekedar cuman sebuah transaksi yang disahkan oleh lembaga agama dan disertifikasi oleh pemerintah bukan sekedar itu karena kalau di dalam ajaran Jawa prosesi perkawinan ini ada sebuah prosesi yang adil prosesi yang agung prosesi yang tidak main-main bahkan ketika bicara tentang polokromoy agung ini melibatkan seluruh elemen negara kalau dalam cerita pewayangan bagaimana partokromo atau arjuno wiboko tadi ini sesuatu peristiwa yang agung bukan main-main tetapi memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan bangsa kita cuman kebodohan bangsa kita tidak sadar kalau kita mau dihancurkan banyak pengiringan mindset di masyarakat kita pokoknya kalau sudah melakukan prosesi keagamaan itu sudah dianggapnya luar biasa benar tapi kalau tidak melakukan prosesi secara keagamaan itu dianggap salah walaupun sudah melakukan prosesi secara budaya mungkin aneh padahal agama itu juga bagian dari budaya banyak orang yang mabuk agama menganggap agama itu sesuatu yang absolut sesuatu yang tidak bisa disalahkan sesuatu yang datang dari Tuhan padahal tidak ada sesuatu pun yang datang dari Tuhan orang agama itu juga ciptaan manusia merupakan imajinasi dan pemikiran manusia ini kesalahan bangsa kita mereka lupa kalau agama itu juga merupakan imajinasi manusia pemikiran manusia bagian budaya dari budaya manusia akhirnya apa agama yang diagung-agungkan tadi menggeser nilai-nilai leluhur budaya leluhur kita inilah gancuran bangsa kita nah ketika bicara prosesi perkawinan sangat luar biasa bukan sesuatu yang sederhana prosesi perkawinan ini biasanya paling tidak sekitar enam bulan kalau pun tidak melibatkan seluruh warga kampung paling tidak itu melibatkan dua keluarga besar keluarga besar dari pihak laki-laki dan keluarga besar dari pihak perempuan mulai dari biasanya itu apa nonton setelah nonton itu congkoan atau nakokni setelah itu jombloan jombloan itu terus menghitung hari supaya nanti benar-benar harinya sakral jadi di dalam budaya Jawa terutama ketika bicara menghitung hari itu memang karena kalender Jawa itu adalah kalender yang mengakomodasi mikrokosmos makrokosmos semua dihitung dan ini sesuatu yang nyata pergerakan mikrokosmos akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos ini dihitung karena hari baik si A si B si C itu tidak sama fakta di lapangan membuktikan si A kadang-kadang kalau pada hari taruhlah sebagai contoh itu kemispon si A ini keberuntungan dia dapat kenaikan pangkat seperti contoh gitu atau taruh dia beli togel menang gitu aja tapi bagi si C kemispon itu dia kecelakaan berarti apa kemispon untuk si A itu hari baik untuk si C hari naas hari apes setelah jombloan ngitung dino setelah itu biasanya ada nyantri prosesnya panjang proses perkawinan yang ini yang kromo agung tadi panjang setelah nyantri biasanya terus ada mitodareni oh sebelum mohon maaf sebelum mitodareni ada siraman dulu setelah siraman mitodareni nah pas mitodareni ini ini buat kembar mayang yang diceritakan Pak Narto tadi nah dalam membuat kembar mayang ini kalau dulu ini orang-orang yang sudah mumpuni orang yang sudah dewasa entah sudah menikah atau belum tapi ada tetuanya tapi bukan anak-anak kecil saya masih ingat dulu itu remaja-remaja karang taruna bukan anak kecil itu ikut membuat kembar mayang karena ini kan bentuk kerajinan tapi ada sesepuhnya yang bertanggung jawab nah ketika membuat kembar mayang tadi ini tidak boleh sambil guyon apalagi ngomong porno tidak boleh karena ini sakral bahkan setelah selesai membuat kembar mayang itu ada istilahnya itu nebus kembar mayang untuk apa sebuah prosesi menurunkan wahyu wahyunya kembar mayang tadi ini ada ada ini prosesinya jadi nebus kembar mayangnya biasanya tidak tidak pagi Pak Narto tapi tengah malam karena kepingin temurun yang wahyu jadi ketika si Rahman itu juga ingin menurunkan wahyu wahyuning midodari nah setelah itu apa namanya terus midodari ini itu dilanjutkan dengan pembuatan kembar mayang prosesinya harus jangan kebalik kebalik siraman dulu baru midodari ini setelah itu ketika pas midodari ini ini kan kru yang membuat kembar mayang berproses sambil nunggu waktu jam kurang lebih jam 12 malam atau setengah 12 mulai prosesi nebus kembar mayang setelah itu paginya itu untuk panggih jadi dulu sebelum munculnya peraturan pemerintah ada yang mengatakan undang-undang nomor 1 tahun 69 tapi kemarin waktu saya diajak oleh ketua umum HPK ini mengatakan oh itu bukan undang-undang tapi hanya PP peraturan pemerintah yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakuli pemerintah nah sebelum itu masyarakat kita dinyatakan sebagai suami istri ini bukan karena adanya prosesi keagamaan tetapi adanya prosesi panggih prosesi perkawinan tadi yang selama 6 bulan berturut-turut tadi termasuk dipanggihkan apa namanya mulai dari apa pasrah calon mantan ini masih calon setelah turut-turut midak wijadi dan sebagainya nah setelah midak wijadi itu baru penganten sebelum itu masih calon calon penganten jadi kadang-kadang kan orang bertanya kapan disebut calon penganten kapan disebut penganten itu setelah prosesi midak wijadi ini adalah sebuah penggambaran penggambaran penciptaan sehingga kalau ini sebuah prosesi penciptaan dan ini simbol Tuhan kan tentunya harus sakral tidak boleh main-main dan disini tidak ada transaksi kalau transaksi kan ada sebuah negosiasi tentunya ini tidak ini adalah sebuah proses yang sangat sakral sehingga kesakralan itu tidak hanya sekedar di kembar mayang saja kalau di dalam prosesi perkawinan bahkan mulai dari non-toni congkoan jombloan ini kan sudah sakral semua tidak main-main siraman tidak main-main mitodareni tidak main-main nebus kembar main tidak main-main biasanya pas mitodareni itu kalau zaman dulu ada ritual namanya wedak ripih ini sudah jarang saya sudah tidak lihat lagi prosesi wedak ripih pada waktu mitodareni wedak ripih itu dulu orang membuat bedak dari tepung beras itu edak ripih terus ada apa namanya dari terus kunir itu untuk si penganten untuk lulur ini yang memberi bedaan itu kan keluarga disaksikan ini itu dukung mantan sudah berperan disitu dari kesakran itulah akhirnya aura penganten itu muncul zaman dahulu teknologi MUA belum sesanggih sekarang tapi mantan manglingi karena keluar artatinya auranya dari rojo sedino nah penganten itu juga sakral rojo sedino sehingga namanya raja itu seorang raja saat ini saya sangat perhatikan ketika penganten itu malah guyonan kadang foto-foto apa gaya sel ini gak boleh sebenarnya penganten raja kok gaya bebas gaya bebas ini gak boleh gitu loh raja kok malah apalagi joget-joget ini gak boleh penganten itu raja sehari rojo sedino dulu saya masih ingat masa kecil saya ini kadang-kadang orang tua ada yang nakal pagi zaman dulu kan apa istilahnya nalu nomor itu sebelum sdhb sdhb kan baru malahan nalu itu saya masih kecil pagi nah nalu itu kalau penganten rojo sedino tadi ini kan dia menjadi raja dia sakral ini yang yang mabuk nalu itu kurang ajar kadang-kadang penganten tanya nomor anehnya tembus gitu loh karena memang sakral karena disitu dia sedang kepanjangan wahyu secara spiritual itu kuat gitu loh tanya nomor ya tembus gitu loh tapi kalau penganten sekarang kan gak ada kesakralannya ketika kesakralan gak ada otomatis apa dalam rumah tangga kan banyak cobaan mulai dari konflik rumah tangga ekonomi kadang-kadang keturunan dan bahkan seringkali adanya demoralisasi pada anak-anak keturunannya banyak dampak-dampak negatif dan yang paling parah seringkali itu tadi perceraian karena ketika perkawinan itu sakral orang mau perceraikan mikir-mikir tapi kalau apa bukan perkawinan kalau sekedar pernikahan yang transaksional kan gampang ah udah bosan cerai aja besok beli lagi kayak barang jangan gitu ya majoni tapi kalau saya kenalkan gak akan terpikiran seperti itu tapi kalau hanya transaksional oh kemarin beli murah 100 ribu atau 1 juta kan udah bosan yaudah nanti beli lagi apa begitu rendahnya nilai wanita nanti silahkan Mbak Ita Mas Doni kalau mau polokromo binanggon termasuk para pemirsa silahkan bisa hubungi nomor WA kita yang di deskripsi Mas Dati mau nanya ini yang punya anak perempuan ini soalnya ini gadis ini yang saya tanyakan saya dulu pernah menerangkan ludruk itu ada loropangkon apakah itu termasuk keruntutan acara dari Dukun Mantan itu aja terima kasih Bu Nani silahkan sekarang saya baru tahu bedanya siraman sama mitodareni siraman sama mitodareni tadi sudah diterangkan yang saya tanyakan setelah itu mitodareni kan ada tadi dikatakan bahwa ada tebusan kembar kenapa harus ditebus membuat-buat sendiri dan berapa tebusannya terus besoknya dilanjut dengan temu mantan yang rangkaiannya dengan mitodareni apa tadi itu mitodareni 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 kenapa kan diitek itu kok telur kok lain-lain kan kok kajian belum namanya saja gak ngerti terus kadang ada malamnya itu dilanjut dengan bubak apa sih artinya bubak penjelasannya matenuun ya matenuun bu nani kemas hati dulu loropangkon di dalam budaya jawa itu ketika ada anak gadis yang belum mentuasi ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk melakukan prosesi perkawinan jadi zaman dulu itu kalau perempuan belum mentuasi tidak boleh melakukan proses perkawinan tapi nampaknya ini atau barangkali ada apa pengaruh ajaran dayo barangkali kan ajaran dayo kan ada anak gadis belum men boleh dinikahi itu saya kurang tahu pasti apakah ini pengaruh ajaran dayo itu bukan tetapi kalau di dalam ajaran jawa tidak boleh perempuan belum men atau belum haid ini tidak boleh melakukan prosesi perkawinan tetapi gara-gara ada peristiwa seperti itu akhirnya dimunculkannya prosesi loropangkon jadi loropangkon dikatakan karena dia sebenarnya belum layak sehingga masih dipangku oleh orang tuanya ini tentunya dalam satu sisi bagi orang tua yang punya harga diri kuat tentunya kan malu mau gak mau kan diketahui orang banyak ternyata mantannya belum men sehingga loropangkon 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 itu hampir sama loropang bukan dalam artian sakit kan disini sehingga loropangkon dipangku dalam prosesi perempuanan tadi dipangku oleh orang tuanya karena sabarannya belum waktunya belum layak ini biasanya kalau orang tuanya itu tidak kebelet dan lebih mantu ini biasanya ditunda daripada dia melakukan prosesi loropangkon akhirnya diketahui oleh karayak umum kalau anaknya belum men kalau umpahnya dilanggar sebagai contoh wanita men itu kan rahasia kan gak mungkin perempuan men teriak-teriak ya Mbak Ita terus dia belum men dia tidak melakukan prosesi ini apa yang terjadi tentunya mohon maaf akan muncul dampak negatif kenapa karena si perempuan tadi belum siap untuk dibuai secara medis sangat berbahaya dan ini sudah diperhatikan oleh lelur kita pada waktu itu lelur kita sudah sampai ke sana pemikirannya mudah-mudahan nanti Mas Hadi gak sampai melakukan loropangkon ini kalau saya lihat putrinya udah kelas 2 SMA penari hebat ini putrinya Mas Hadi Mbak Esti namanya terus tadi ke Bunani tentang Mide Mijiyadi ini kan sebuah oh iya mulai dari tadi Nebus Kembar Mayang kenapa Pak Hadi tebus padahal buat-buat sendiri lo yang nebus itu kan yang punya gawe nah di dalam upacara nebus kembar mayang ini biasanya dengan uang tertentu sesuai ritual nah karena kalau zaman dahulu ini yang membuat kembar mayang itu kan gotong royong nah kalau sekarang kembar mayang itu kan sebuah karya seni bahkan sekarang ada nilainya sekarang nah biasanya biasanya itu yang membuat bisa siapapun tapi untuk nebus kembar mayang tetap kudu orang yang memang mumpuni ini nebus kembar mayang ini kan ini kesakralan kalau saat ini barangkali kita bisa minta tolonglah orang buat kembar mayang tapi harus ada upacara nebus kembar mayang untuk suatu ritual menurunkan wahyu karena kembar mayang ini merupakan simbol perkawinan sehingga di dalam buddha jawa ada kembar mayang ada kembang mayang ada gagar mayang kalau kembar mayang ini pengantainya adalah perjaka dan perawan kalau kembang mayang ini pengantainya adalah perawan sama duda atau perjaka sama janda ini kembar mayang kalau gagar mayang ini adalah untuk orang yang perjaka atau perawan yang meninggal belum kawin nah ini beda-beda bahkan kembar mayang laki-laki dan kembar mayang perempuan juga beda karena itulah tadi Pak Narto bilang ada liru kembar mayang tukar kembar mayang jadi yang dibawa ini kan ini kan merupakan pertukaran ini kan prosesi perkawinan setelah tukar kembar mayang kan terus biasanya kan apa namanya itu dari apa midak wijadi tadi terus sungkeman miji ampean setelah itu terus muter muter sebelum noponeku sindur binayang ke pawewaan agung ini yang bertanggung jawab ini mendukun manten yang bertanggung jawab prosesi ini Panotocoro itu nyondro menceritakan jadi antara Panotocoro dengan dukun manten berbeda juga nah Panotocoro dengan Pranotocoro juga berbeda kalau Panotocoro itu cenderung MC membawa acara tapi kalau Pranotocoro itu seperti kalau sekarang EO dari kata peranatan dan acara peranatan itu aturan nah kalau zaman dulu Pranotocoro kalau sekarang jadi EO nah kenapa kok yang dipijak itu telur ini kan menggambarkan karena memang di dalam budaya Nusantara gak cuma Jawa ini tidak terlepas dari sesuatu yang namanya ayam karena ayam itu memang berguna mulai apa mohon maaf ketika sesuatu yang keluar dari dubur hewan apapun termasuk dubur manusia itu sesuatu yang kotor tetapi yang keluar dari dubur ayam itu adalah sesuatu yang ati sesuatu yang bagus ini sehingga digambarkan kenapa kok tadi Pak Narto kok gak jemblem gitu ya kan keistimewaannya ayam kan disitu coba kita bayangkan yang keluar dari dubur manusia apa? kotoran yang keluar dari dubur sapi walaupun sapi itu dikatakan rojo koyo itu juga kotoran tapi yang keluar dari dubur ayam telur adi adi itu kan bagus sesuatu yang baik nah ini kenapa kok yang dipijak itu telur gitu loh kalau jemblem nanti malah lengket terus bubak kawah bubak kawah itu biasanya kalau upacara panggilnya pagi bubak kawahnya siang tapi kalau upacara panggilnya itu sore otomatis bubak kawahnya malam nah bubak kawah ini untuk orang tua yang mengawinkan putra putrinya yang pertama namanya bubak kawah kalau yang mengawinkan upacara prosesi perkawinan yang terakhir terakhir itu belum tentu ragil loh ya ini tumpak punjen tumpak punjen plus nanti bubak ajang ya bagaimana kalau anaknya cuma satu untang-anteng atau unteng-unteng ya otomatis dobel ya bubak kawah ya tumpak punjen ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup ya ampun mau diulangi lagi kurang jelas ya jelasnya harus tadi kalau yang namanya kembar mayang itu pengantinnya Dudo sama perawan betul kembar mayang itu perawan sama perjaka kembar mayang kembar mayang kalau kembar mayang perjaka sama janda atau Duda sama perawan oh ya kalau yang meninggal gagar mayang terima kasih sudah cukup tidak ada lagi ditanyakan mas Johnny cukup mbak Ita nanti sampai rumah rembukan sendiri kalau mau nanti polokoromo binangun nah para pemirsa yang saya melatih demikian tadi bahasan kita tentang adanya desakralisasi prosesi perkawinan tentang adanya degradasi atau don't greet kata perkawinan menjadi kata yang kotor padahal sesuatu yang mulia ini ada kelompok tertentu yang ingin menghancurkan bangsa kita ketika bicara kesakralan prosesi perkawinan itu banyak tetapi disini tadi coba kita sepil sedikit fokus sedikit tentang dukun mantel mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua mencerahkan menyadarkan bangsa ini tentang begitu adiluhungnya ajaran leluhur kita mau digantikan sesuatu yang begitu remeh-temeh dari ajaran dayo bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan tata kerama kami yang kurang memadai kami mohon maaf terima kasih sampai jumpa di kegiatan kita lainnya rahayu rahayu selamat menikmati